Sejarah Islam di negeri Tiongkok Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Populasi penduduk Tiongkok sebesar 1,3 miliar penduduk. Kondisi ini sangat menunjang industri manufaktur di Tiongkok. Kekuatan industri manufaktur menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini pastinya tidak terlepas dari sejarah yang membentuk peradaban negara tersebut. Seperti yang diketahui bahwa Tiongkok adalah salah satu bangsa dengan peradaban yang banyak memberikan pengaruh. Di balik kemegahan dan keajaiban Great Wall, Tembok Raka Sasa, kekaisaran Cina menyimpan jutaan rahasia tentang sejarah dan peradaban Islam yang dimulai dari dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, hingga dinasti Manchu. Lantas, bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam di Cina? Berikut penjelasannya. Masuknya Islam ke Tiongkok Menurut beberapa sumber, diketahui bahwa saat ini, Islam dimendiami beberapa daerah di Tiongkok diantaranya Provinsi Gansu, Qinghai, Shansi, wilayah otonomi Xinjiang, dan wilayah otonomi Ningxia. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam telah dibawa oleh para sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad S.A.W. untuk berdakwah ke Tiongkok. Ali Ketani menjelaskan bahwa Islam masuk ke Tiongkok sekitar tahun 618 Masehi dibawa oleh saat Imlubait. Pendapat dari Saciko Murata dan Marsal Bromhal yang menjelaskan bahwa Islam masuk sekitar abad ke-7 Masehi pada masa halifah Usman bin Afan. Usman bin Afan mengutus saat imn Abu Akas ke Tiongkok pada tahun 651 Masehi untuk menghadap Kaisar Yonghui dari dinasti Tang di ibu kota Chang'an. Pendapat ketiga dikatakan bahwa Islam masuk ke Tiongkok melalui jalur perkawinan. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat fakta yang menyebutkan wajah-wajah Muslim Tiongkok memiliki kemiripan dengan wajah orang-orang Arab, Turki, Persia, Afganistan, Uzbekistan, atau Pakistan. Islam di Tiongkok dari dinasti Tang Republik Rakyat Tiongkok. 1. Masa dinasti Tang, 618 Masehi sampai tahun 709 Masehi. Islam mulai masuk ke Tiongkok pada masa ini. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan di atas. Teori-teori tersebut sepakat bahwa Islam pertama kali masuk saat kekuasaan Tiongkok dipegang oleh dinasti Tang. Sejak masuk ke Tiongkok, perkembangan Islam perlahan menyebar dalam kehidupan masyarakat karena pada kenyataannya Islam mampu menyatu dengan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Pada masa kepemimpinan Kaisar Taesung, Tiongkok mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan. Hal tersebut yang diakini sebagai asbabun nuzul rasul mengutarakan hadis tiang artinya tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Pada dasarnya dapat diketahui bahwa Islam masih dalam tahap memulai dan berkembang pada masa dinasti Tang. Buah masa dinasti Sung, 960 Masehi sampai tahun 1279 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Sao Kuangin yang bergelar Song Taizu. Kaisar Taizu mengedepankan politik penyatuan antara kekuatan dan kemurahan hati. Dalam militer beliau mereorganisasi tentara dan menempatkan kesatuan-kesatuan terbaiknya di ibu kota. Dalam bidang ekonomi beliau berusaha memperbaiki ekonomi umum dan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, Kaisar dan pemerintahannya berusaha memberi fasilitas kepada para saudagar-saudagar Arab dan Persia. Hal tersebut menjadikan Islam semakin berkembang dengan banyaknya saudagar-saudagar Arab dan Persia yang mendatangi pelabuhan kanton. Para Kaisar sengaja membentuk lembaga khusus seperti Departemen Perdagangan untuk mengawasi kelancaran ekspor dan impor. Departemen ini juga mengurus masalah biacukai dan pemeriksaan barang-barang di pelabuhan. Departemen tersebut dipegang langsung oleh seorang keturunan Arab bernama Pew Shoukeng. Awalnya beliau hanya mengurusi kepentingan orang-orang Arab di Tiongkok, tetapi seiring berjalannya waktu ia diberi jabatan sebagai Komisaris Tinggi Angkatan Laut untuk memelihara dan menjamin lalu lintas kapal-kapal dagang dari gangguan bajak laut. 3. Masa dinasti Wan, 1279 Masehi sampai tahun 1368 Masehi. Pada masa ini Islam semakin berkembang pesat di Tiongkok. Terbukti dari banyaknya masjid yang dibangun, orang-orang yang mengkaji dan mempelajari Al-Quran, serta muncurnya kaum intelektual Muslim. Sebagai contohnya, ada Al-Al-Bin Al-Mufari dan Ismail Al-Syami yang ahli dalam bidang militer dan persenjataan. Posisi orang asing yang memeluk agama Islam menduduki kelas sosial yang lebih tinggi dibanding dengan peribumi. Oleh karena itu, Islam semakin mendapatkan ruang di Tiongkok. Sementara itu, para peribumi mendapat perlakuan yang keras dan akses yang terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah Mongol yang menempatkan seorang prajurit di rumah masyarakat. Kemudian, masyarakat hanya boleh memiliki sebilah pisau dapur sebagai alat bantu masak. Perlakuan seperti itu pada akhirnya sangat ditentang oleh kaum Muslim yang berada di Tiongkok. Pada akhirnya berkat solidaritas penduduk Muslim dan peribumi yang keras menentang, maka dinasti Yuan berhasil ditumbangkan. Empat masa dinasti Ming, 1368 Masehi sampai tahun 1644 Masehi. Pada masa ini Islam mencapai masa kejayaannya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan dinasti Ming yang berpihak kepada umat Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam berperan penting dalam merebut kekuasaan dari Mongol. Peran itu dapat dibuktikan dengan adanya empat panglima revolusi melawan Mongol yang merupakan tokoh-tokoh Muslim. Mereka bernama Chang Yu Chong, Kuda Hai, Ten Yu dan Len Yuwi, serta M. Yuyin sebagai prajurit yang tangguh. Umat Islam semakin berperan dalam kehidupan masyarakat di Tiongkok. Terlihat dari semakin banyaknya buku-buku karya ulama. Kemudian, juga banyak pengkajian dan penerjemahan terhadap buku pengetahuan agama Islam yang berbahasa Arab. Perkembangan umat Islam juga telah terakulturasi dengan kebudayaan setempat. Hasil dari akulturasi tersebut dapat dilihat dengan berkembangnya porselin yang dihiasi ukiran Arab, makam-makam, dan juga kaligrafi Cina. Pada masa dinasti Ming telah berkembang juga gerakan Tasawuf Nahsyabandriah di Xinjiang atas jasa Mahdumi Azam, 1461 Masehi sampai tahun 1542 Masehi. Menjelang tahun 1644 Masehi, berkembanglah kemelut dalam dinasti Ming, seorang tokoh bernama Li Zucheng, berhasil membentuk pasukan dari kaum bandit dan membuat kekacauan dan kerusuhan. Wu San Kuei, mencoba menghalau pasukan Manchu pengacau untuk kembali ke balik tembok besar Tiongkok, namun ia tiada berdaya. Dengan begitu, tentara Manchu secara leluasa menancapkan kakinya di wilayah Tiongkok. Pihak Muslim di Tiongkok berpendirian bahwa perlawanan bersenjata yang dilakukan itu berlandaskan keadilan, akan tetapi menemui jalan kegagalan. Perang identitas pun tak terbendung dengan munculnya slogan hancurkan kekuatan Manchu dan galakkan gerakan Ming dari pihak Muslim. Kemudian, pihak Manchu membalasnya dengan hancurkan kaum perusuh Muslim. Pada akhirnya usaha-usaha perundingan yang dilakukan mengalami kegagalan. Kekuasaan pun beralih ke masa dinasti Manchu. 5. Masa dinasti Manchu, 1644 Masehi sampai tahun 912 Masehi. Pada masa dinasti Manchu Islam tidak mengalami perkembangan yang signifikan, karena harus dihadapkan dengan situasi yang sulit. Situasi ini berupa tekanan dan penindasan dari pihak Manchu. Umat Islam saat itu hanya disibukan dengan peperangan dan upaya menahan diri dari serangan yang dilakukan oleh bangsa Manchu sampai dengan akhir kekuasaan mereka. Masa Republik Rakyat Cina, 1912 Masehi sampai sekarang. Banyaknya gelombang gerakan revolusi dari bangsa Cina membuat dinasti Manchu, Qing, akhirnya runtuh pada tahun 1912 Masehi. Keruntuhan tersebut memberikan keuntungan bagi umat Islam, karena kembali mendapatkan hak-hak mereka. Bahkan di dalam konstitusi nasional Cina, seperti halnya dengan proklamasi Koumintang dengan jelas telah menjamin kebebasan beragama. Umat Islam mendapat pengakuan secara resmi di dalam konstitusinya. Cina mengakomodir dan memberikan hak kepada wakil-wakil muslim untuk menempati kursi majelis nasional yang dipilih oleh masyarakat muslim Cina. Meski minoritas, umat Islam dipandang sebagai salah satu unsur penting dari terbentuknya Republik Nasionalis Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Oleh karena itu, umat Islam berperan aktif dalam kehidupan politik pada masa itu. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi umat Islam Cina untuk membangun dan mengembangkan aspek budaya, ekonomi dan sosial. Terbukti, pada masa itu pula banyak lahir para cendekiawan muslim dan pendidikan Islam di Cina juga berkembang sangat pesat. Meski pemimpin revolusi Dr. Sun Yat-sen tidak dapat mempertahankan jabatannya dalam kurun waktu yang lama. Namun dengan diangkatnya Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden pertama dari Republik Demorasi Cina pasca revolusi menunjukkan bahwa masyarakat Cina pada masa itu telah mengakui kontribusi salah satu tokoh besar Islam tersebut. Sungguh sangat disayangkan ketika umat Islam di Cina yang selalu hadir dalam membangun peradaban Cina harus kembali kecewa untuk yang kesekian kali ketika Cina berhasil dikonversi menjadi negeri komunis. Kaum komunis Cina benar-benar memperketat pengawasan terhadap umat Islam yang hendak menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi maupun pendidikan juga terkena dampaknya.